Seri Kaya dan Seri Miskin Pada suatu hari Ada keluarga yang bernama Seri Miskin Keluarga Seri Miskin sangat miskin Lihat ya, ini adalah Seri Miskin Seri Miskin Dan ini adalah anaknya, Seri Miskin, yang bernama Siti Lihat, rumah mereka hanyalah segini saja Kasian sekali ya mereka Kasian sekali Sedangkan ini adalah Seri Kaya Dia adalah tetangganya Seri Miskin Dia sangat kaya, lihat rumahnya Besar sekali Tuh, besar sekali ya rumah dia Tuh, lihat tapi Sayangnya Seri Kaya adalah orang yang sangat sombong Aku adalah orang yang terkaya sedunia Pada suatu hari Pada yang hari yang pagi Dan itu adalah matahari guys Seri Kaya sangat marah-marah Karena rumahnya Seri Miskin sangat menghalangi Pembesaran rumahnya Lihat dia, dia ingin berkata Aku ingin menyingkirkan rumahnya Si Miskin Loh, kenapa bu? Aku ingin menyingkirkan rumahmu Ada apa bu? Karena rumahmu Menghalangi rumahku Dimana ibumu? Di pasar Minggir kamu Minggir kamu Ati dari rumahku Pergi dari sini Pergi Dan ini adalah Seri Miskin dari pasar Loh Ada apa ini? Rumahnya digusur bu Suatu hari Keluarga Seri Miskin Dalam kondisi kepanikan Karena Kamu Ken Apa nak? Aku sakit bu Sabar ya Aku akan pinjam uang Ya nak Bentar ya Ada apa? Aku pinjam duit bu Nggak boleh Kenapa bu? Bu Seri Kaya Tidak meminjamkan uangnya nak Ketamu Aku bawa Kalo gak sakit ya nak Iya bu Kita tinggal nyari Duit ya nak Iya bu Boleh Bolehkah aku Menginap di rumahmu? Boleh Pada malam hari Pengemis tersebut pun tidur pelulak Dan Seri Miskin juga tertidur Tetapi Pengemisnya pun berkata Sementara itu Seri Miskin tidur di pasar Lalu Orang gila itu pun Perak Saat pagi hari Di rumahnya Seri Miskin Sudah tidak ada orang gila tersebut lagi Dan Seri Miskin yang Semalaman ada di pasar Ingin membersihkan rumahnya Tiba-tiba Ternyata Eek-eek yang dibuang oleh orang gila itu Berubah menjadi uang Handphone dan kalung emas Sangat banyak Dan Seri Miskin sangat bersyukur banget Satu minggu kemudian Mbak Aku mau beli Rumah ini ya mbak Seri Miskin ingin membeli Rumah terbaru Dan rumah ini lebih besar Daripada rumahnya Seri Kaya Wow Sangat besar sekali Dan ada kamar mandinya Boleh Berapa bu Tiga juta Ini bu duitnya Ya Ini bu duitnya Terima kasih bu Kamu udah sembuh nak Ayo pulang nak Ayo Ibu ada burung Kamu kok bisa Beli rumah baru bu Iya karena Lalu Seri Miskin pun Menceritakan kejadian tersebut Kepada anaknya Alhamdulillah ya bu Iya nak Lalu Anaknya Seri Miskin yang bernama Siti Ingin Membeli Makanan Dan pergi ke pasar Lalu Ternyata dia Bertemu dengan Seri Kaya Aku mau ke pasar deh Loh Bu Seri Kaya Ibu kenapa Aku bangkrut Kok bisa Emang kamu Kenapa Nanya-nanya Kamu Kenen gak Aku bangkrut Ha Ha Enggak bu Saya cuma Nanya Bu Tinggal di rumahku Saja ya Mau Jelek Tikusnya banyak Enggak pak bu Enggak Aku tinggal di hotel Titik Kenapa coba Tengah 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 Bumbu Bumbu Tengah 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 Kepada Tengah Yid kau pilih salah satu bayar utam atau money tapi aku tidak punya duit udah mau beli mati ya lalu Srikaya pun meninggal karena kekonyolan dia sendiri yaitu kaya tapi banyak hutang jasad Srikaya menghilang tanpa jejak dan katanya diambil oleh penagih utang tersebut dan dijual bagian-bagian tubuhnya lalu kita beralih ke kisahnya anaknya Sri miskin yaitu Siti yang dari pasar lalu Siti anaknya Sri miskin menceritakan apa yang terjadi kepada Srikaya lalu Sri miskin dan anaknya pun membuka usaha terbaru yaitu perjualan jajanan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka Terima kasih selamat menikmati